Seorang balita asal desa Timampu, Tewuti, Luwutimur, Sulawesi Selatan, mabuk usai disuguhi minuman keras oleh dua pemuda. Mirisnya lagi, kedua pelaku menjadikan balita tersebut sebagai bahan ledekan saat korban menangis histeris hingga jatuh dan terpental ke susunan kayu. Seorang balita ini dicekoki minuman keras oleh dua orang pemuda di desa Timampu, Kecamatan Tewuti, Kewaten Luwutimur, Sulawesi Selatan. Sebanyak tiga kali, sang balita menenggak miras. Ironisnya, kedua pelaku menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Setelah berulang kali menenggak miras, Kecamatan Tewuti langsung mabuk hingga terjatuh. Bahkan ia berjalan sempoyongan sambil menangis histeris. Ditingas, sang balita dicekoki minuman keras jenis anggur. Petugas polsek Tewuti berhasil menangkap dua orang pelaku, FE dan RH, di rumah masing-masing, kawasan jalan Agubakas-Sirdik, desa Timampu, Kewaten Luwutimur. Diduga, FE berperan memberikan miras kepada korban. Sementara RH yang merekam peristiwa ini. Kedua pelaku langsung dikelana ke Mapores, Nugutimur untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Luwutimur, Sulawesi Selatan, Nasronin Rubak, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!